Oke kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara awal untuk menjahit sebuah kemeja untuk wanita yang bisa dipakai untuk formal ataupun santai Dan kain ini saya menggunakan kain satin sutra atau kain yang sangat dicin ya, dijahitnya ya Jadi kawan-kawan simak, pelajari dan nanti dipraktekan di tempat usaha kawan-kawan semuanya ya Jangan lupa sebelum simak video tutorialnya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk terus berkarya di dunia fashion Kita simak tutorialnya ya Terima kasih telah menonton Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan Kali ini saya akan membuatkan tutorial jahit untuk baju kemeja wanitanya Dan baju ini bisa dipakai untuk acara formal ataupun acara santai ya Dan ini bahan yang saya pakai ini adalah satin yang tipis benar-benar licin ya Saat dipotongnya atau dijahitnya mungkin nanti ya Nah ini adalah request dari kawan-kawan semuanya Khususnya untuk kawan-kawan yang masih pemula di dunia fashion Untuk kawan-kawan yang sudah mahir pun Boleh ya Karena siapa tahu di video ini ada sedikit manfaat untuk kawan-kawan semuanya Siapa tahu bisa lebih memudahkan kawan-kawan semuanya Ataupun bisa lebih menjadikan kualitas bajunya bisa lebih bagus gitu ya Ya mudah-mudahan, amin Ya Allah, ya Allah, ya Allah Oke kita mulai untuk tutorialnya Nah setelah dipotong seperti ini Jadi kawan-kawan harus mempersiapkan Trikot ya Trikot atau vislin Nah untuk disini ya Nantinya ya Untuk di bagian depan Yang bagian lubang kancing Ini nanti kita tempelkan ya Nah untuk yang Sebelum kita menempel ini Untuk langkah yang pertama Kita akan menandai semua kupnatnya dulu ya Nah jadi untuk kawan-kawan Jika menemui warna yang seperti ini Ya bolehlah pakai pensil sedikit tapi ya Sedikit aja tuh Yang penting ada tanda aja kelihatan ya Oke Oke sudah ada semua Nah selanjutnya Kita copot dulu semuanya Jarum pentulnya Jadi kawan-kawan simak terus step by stepnya Karena insya Allah Saya akan membuat tutorialnya secara lengkap Nah ini Yang tadi sudah kita beri tanda Hampir gak ada ya Sedikit banget Nah kita beri kapur Ini bahannya sangat licin banget Jadi saya akan contohkan Bagaimana cara menjahitnya Bahan yang selicin ini ya Ditiup juga Wih Ditiup juga langsung Kacak-acakan Sekarang untuk yang sebelahnya juga sama ya Kita beri tanda dulu Yang penting ada Jangan terlalu banyak ya Nantinya kelihatan Nah oke Lalu kita mulai buat Tanda lagi Oke Nah untuk kawan-kawan yang masih pemula Saya menganjurkan Benar-benar teknik Cara rapihnya ya Jadi ini untuk Cooknut bagian dada Kita kapur Seperti ini Jadi membuat satu baju pun Mungkin prosesnya lumayan Memakan waktu ya Tapi Nanti hasilnya Akan sangat memuaskan ya Jika kawan-kawan mau Mempelajari Cara rapihnya ya Nah ini Cukup sebelah sini aja ya Antara tengah Dan sebelah sini aja Kita beri tandanya Nah seperti ini aja ya Mudah-mudahan kelihatan ya Di kamera ya Nah lalu Yang sebelahnya juga sama Di bagian Cooknut dada dulu Kita fokuskan Disini dulu Menggunakan Kapur yang bagus ya Kapur yang asli ya Karena kapur yang Asli kayak gini Lebih mudah Kita goreskan Dan lebih mudah Hilang nantinya Jadi Enggak Membekas di baju Gitu loh Enggak membekas lama Gitu loh Enggak harus dicuci dulu Jadi cukup Dikibas-kibasin Nantinya Di Tepuk-tepuk gini Bisa hilang ya Kalau kapur yang bagus Nah oke Ini untuk membuat Gambar Cooknutnya Sudah selesai Selanjutnya Untuk menempelkan Bagian ini Kita akan Lihat dulu ya Nah ini ada Dua ya Nah kawan-kawan Bisa pilih Untuk yang bagian Lubang kancing Yang sebelah mana ya Biasanya Kalau cewek Kalau baju-baju Dari luar Buat lubang kancing Itu ini ya Eh ini Buat lubang kancing ini Ini buat lubang kancing Nah ini nanti Untuk kancingnya ya Berarti ini Yang kita akan Beri lem ini ya Oke Nah sebelum Melanjutkan Untuk jahitnya Saya akan mulai Lem dulu Tempelkan dulu Saya akan skip Aja untuk Cara menempelkannya Karena menempelkannya Mudah ya Cukup dengan Setrikaan aja Nah ini adalah Kain lemnya Vislin bisa Kupner bisa Trikot bisa ya Nah ini ditempelkan Dengan setrika Oke Nanti saya akan Melanjutkan Untuk proses Menjahit kupnatnya ya Oke Saya akan Masuk dulu ya Oke Kawan-kawan semuanya Saya lanjutkan lagi Ini sudah saya lem Seperti ini Jadi Setelah kawan-kawan Tempelkan Lem Vislin Atau trikot Atau Kawan-kawan punya Apapun itu Lemnya ada kupner Atau apa Boleh ya Kalau saya Menggunakan Trikot yang tipis Karena ini Kainnya Kain-kain yang sutra ya Biar seimbang gitu Oke Nah langkah yang selanjutnya Kita akan melipat Segini ya Nah ini Jadinya Segini nih Nah ini Jadinya Pas disini ya Tapi Sebelum kita Lipat Seperti itu Kita lipat Pas ini dulu ya Nah disini Kita lipat Segini dulu Lalu Lipat Dua kali Seperti ini ya Kawan-kawan Boleh menggunakan Setrika Boleh menggunakan Jelujur dulu ya Jadi Saya menggunakan Setrika aja langsung ya Saya setrika dulu Nah Nanti Jadinya seperti ini Oke Nanti Ada setikan Disini ya Oke Saya setrika dulu ya Oke Oke Kawan-kawan semuanya Kita lanjutkan lagi ya Ini Sudah saya setrika Seperti ini Hasilnya ya Jika kawan-kawan Ingin hasilnya Kecil Jadi sebelum Dilipat awal ini Potong dulu ya Potong Satu senti Atau dua senti Baru lipat Segini Baru lipat lagi Jika kawan-kawan Ingin bagian Lubang pancingnya Kecil Nah ini Saya ingin Buat yang Gede seperti ini Itu selera ya Mau yang gede Atau yang kecil Itu selera Selera kita masing-masing Untuk membuatnya ya Oke Nah setelah seperti ini Saya akan melanjutkan Untuk jahit Bagian kubnat samping Dan kubnat pinggang Jadi kawan-kawan Untuk Yang masih pemula Yang masih ingin Mendalami dunia fashion Ingin memiliki Kualitas jahitan Yang bagus Kawan-kawan Terus ikuti Pelajari Step by stepnya Karena Saya akan membuat Tutorialnya Selengkap mungkin Step by stepnya Gak mungkin Saya lewatkan Ada satu bagian Yang dilewatkan Gak Insya Allah Akan saya lengkapkan Semuanya Untuk kawan-kawan Bisa pelajari Oke Nanti Setelah ini Saya akan melanjutkan Untuk tutorial jahitnya ya Nah Untuk bagian yang Kancing Ini kan bagian Ini kan bagian Kancing Jahitannya kecil Kawan-kawan bisa Potong dulu ya Kawan-kawan bisa Potong dulu Misalnya Segini Kawan-kawan boleh Potong setengahnya ya Kawan-kawan boleh Potong setengahnya Nah biar Nggak bingung Kita potongnya Seperti ini ya Nah badan kita Bagi dua Seperti ini Biar lebih praktis ya Kita beri tanda Seperti itu aja Lalu kawan-kawan bisa Langsung potong ya Kita potong setengahnya Ini untuk bagian Yang kancing ya Oke Nah nanti Di bagian kancing ini Ini jahitannya kecil ya Misalnya Seperti ini Sama seperti tadi Caranya Lipat satu kali Di ujung pojok ini Lalu lipat lagi Kecil di bagian kancingnya Jadi seperti ini Hasilnya kecil Tapi sama nanti Di pojokan ini ya Tuh Nah nanti Jadinya seperti ini Kawan Tuh oke Terus simak Step by stepnya Nanti setelah video ini Saya akan melanjutkan Untuk tutorial Jahit kubnatnya Oke Kawan-kawan semuanya Semoga di bagian ini Ada manfaat Yang bisa diambil oleh Kawan-kawan semuanya Sekian Untuk video kali ini Terima kasih Untuk semuanya Yang sudah mau menyimak Saya Yudis Tiawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Dukungannya Dengan cara like Subscribe Dan berikan komentar Yang positif Agar channel ini Semakin berkembang Dan saya semakin Bersemangat Untuk terus berkarya Di dunia fashion Oke Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh